Pedang angin berbisik jelit 70. Ding Tao tersenyum tapi dalam hati ada pula rasa sedih, dia pun bertanya-tanya dalam hati, apakah aku masih mencintai Murong Lin Hua? Setelah semuanya ini terjadi, apakah mungkin aku bisa memaafkannya? Pemikiran yang bagus, ujar Hong Ti dengan bersemangat. Dan bukan hanya membersihkan nama Ding Tao saja, tapi aku yakin orang-orang munafik yang bersekutu dengan Murong Lin Hua pun akan berpikir dua kali untuk terus menjadi pendukungnya bila kita berhasil membuka rahasia itu di depan orang banyak, ujar Huban dengan mati berkilat-kilat. Benar, ditambah lagi jika kita bisa mengetahui apa yang ditawarkan Murong Lin Hua pada mereka, sehingga mereka bersedia menjadi pembantunya. Memanfaatkan itu kita bisa menawarkan hal yang sama nilainya, membuat persekutuhan dengan Murong Lin Hua semakin tidak menarik untuk mereka, tambah Ding Tao. Benar, benar, tidak aku duga kau sudah berpikir sejauh itu. Anak baik, anak baik, ujar Pang Boksi dengan mata penuh kekaguman memandang Ding Tao. Aku mengerti sekarang, mengapa kau memberikan semua tugas itu pada Shinsu, ujar Huban sambil mengelus-elus dagunya. Bagus, jadi bisakah aku menitipkan masalah ini pada tetua sekalian, tanya Ding Tao pada mereka. Ya, serahkan semuanya pada kami, kami akan berusaha agar pada pertemuan lima tahunan nanti semuanya sudah siap. Dan kau, jangan pikirkan yang lain, konsentrasikan saja seluruh kemampuanmu untuk menerobos pintu yang terakhir itu, ujar ZH Uyanyan dengan bersemangat. Baik, maaf jika pada akhirnya aku percayakan sisanya pada tetua sekalian, jawab Ding Tao. Hektometer, tidak masalah, kulihat sekarang kau sudah tumbuh jadi lebih dewasa, sungguh pantas untuk menjadi pemimpin sebuah partai, ujar ZH Uyanyan dengan bangga. Ya, kami semua bangga padamu, sekarang pergilah menyepi, jangan pikirkan macam-macam, kami yang tua ini pun masih punya semangat. Kau tidak perlu khawatir, ujar Chen Taiji yang sambil tersenyum, aneh kali ini mukanya tidak terlihat sedih. Ya, aku percaya pada tetua sekalian, juga padamu nona Wang Sulin, ujar Ding Tao tiba-tiba mengalihkan perhatiannya pada Wang Sulin. Tentu saja Wang Sulin jadi berdebar-debar, sejak Ding Tao bebas dari pengaruh buruk obat dewa pengetahuan dia menjauhkan diri dari Ding Tao, demikian pula pemuda itu. Tiba-tiba sekarang Ding Tao menegurnya secara langsung. Apalagi kemudian Ding Tao berkata, tetua sekalian, kalau boleh aku minta izin untuk berbicara berdua saja dengan murid kalian. Hektometer, tentu saja boleh, pergilah kalian berdua, kami percaya kalian berdua sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan urusan kalian sendiri, ujar Susan R. dengan wajah cerah. Eh, guru, aku toh tidak ada yang hendak dibicarakan, ujar Wang Sulin tiba-tiba merasa gugup dan tidak memiliki keberanian untuk berdua saja dengan Ding Tao. Jangan bodoh, pergilah sana, tak pernah kulihatkah sepenakut ini, ujar Susan R. sambil mendorong Wang Sulin pergi. Ding Tao sudah mendahului berjalan keluar dari rumah, Wang Sulin yang sedikit terlambat di belakang masih menoleh sekali lagi pada guru-gurunya. Mereka pun memberi tanda dengan tangan, menyuruh gadis itu pergi bersama Ding Tao. Moga-moga ada kepastian dengan hubungan mereka berdua, ujar Huban berharap. Entahlah, Ding Tao yang sekarang memang sudah jauh lebih dewasa, tapi seringnya seorang laki-laki yang tahu tanggung jawab dan berada dalam posisi sepertinya, wanita jadi berada pada urutan yang kesekian, ujar Susan R. dengan mace jauh menerawang. H. M. M. M., lalu mengapa kau tadi terlihat begitu senang, masakan kau berharap Wang Sulin patah hati, tanya Pangboksi pada Susan R. Susan R. tersenyum, lelaki bukan cuma satu orang, yang kuharapkan hanyalah agar Ding Tao tidak menggantung terus anak Sulin, jika jadi ya jadi, kalau tidak ya tidak. Dengan begitu anak Sulin pun bisa berjalan ke depan dan tidak terus-menerus menantikan sesuatu yang tak pasti. Huban menengok ke arah Susan R., kemudian kembali memandang ke arah perginya Wang Sulin, perlahan dia menghela nafas, kau benar, dia masih muda, masih sangat muda, sayang jika waktu harus berjalan terus untuk menantikan yang tidak mungkin. H. M. M. M., hei, apakah kau menyindirku, tanya Susan R. sambil melirik ke arah Huban. Oh, tidak, tidak, ujar Huban sambil tersenyum kecut. Tiba-tiba Susan R. tampak melembut perlahan dia bilang. Aku bukannya tidak mengerti perasaanmu, tapi kita sudah tua, jadi biarlah kita simpan saja perasaan ini dalam hati. Hei hei, jika kalian berdua sudah tua, lalu bagaimana denganku? Aku tidak mau menjadi tua, keluh cantai yang membuat mereka tertawa geli. Hahaha, tapi perkataan adik Taiji yang kali ini ada benarnya, sudah lama kami mengamati kalian berdua, sebagai saudara kami pun merasa sedih. Kalau memang adik Susan R. sudah berpikir demikian, kenapa juga harus berhenti sampai di sini? Kita toh sudah tua, sudah bisa memandang segala sesuatunya dengan lebih matang, tahu mana yang berlebihan dan mana yang wajar, ujar Hong T. sambil mendorong bahu Huban. Huban sudah berumur, tapi masih bisa juga tersipu malu, mengumpulkan segenap keberaniannya dia pun mendekati Susan R. dan berkata, Adik Susan R., mungkin kau pandang ini. Tak perlu, tapi, tapi, jika kau tidak keberatan, aku berharap kita bisa. Mengambil nafas dalam-dalam Huban kemudian berkata, Susan R., menikahlah denganku. Nah begitu baru benar, ujar Pangbok Si sambil menepuk Bunda Huban, diikuti Hong T. dan Chan Taiji yang, tentu saja dengan berbagai komentar. Z. H. U. Yan Yan hanya ikut tertawa saja, sementara Susan R. jadi tersipu malu. Kalian ini semua, rambut kalian saja sudah beruban, tapi tingkah kalian masih seperti anak-anak, ujarnya sambil menggelengkan kepala dan bergerak hendak pergi. Tapi buru-buru Huban menahan lengannya, Adik Susan R., tunggu sebentar, jangan salah mengerti, aku tidak lupa dengan umur kita, aku hanya berharap, bisa menghabiskan sisa umurku sebagai suamimu. Susan R. bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Huban, langkah kakinya pun terhenti dan ketika matanya bertebu pandang dengan metu Huban, hatinya pun tersentuh, Sudah sedemikian lama Huban menanti dirinya, seberapa besar rasa cinta Huban tidak bisa dia pikirkan. Setelah lama mereka saling memandang, akhirnya Susan R. melepaskan tangannya dari genggaman Huban dengan lembut, dan berkata, Ya sudahlah terserah kalian, tapi aku tidak mau esta macam-macam, awas saja kalau kalian berani membuat pesta yang berlebihan. Mendengar jawaban Susan R. itu pun, Huang Ti, Chan Tae Jang dan Pang Bok Si bersorak-sorak, sementara Huban dan Z. H. U. Yan Yan tertawa bahagia. Tetua Sen sebagai orang luar. Sedikit banyak bisa merabah hubungan di antara mereka berdua ikut merasa bahagia dan tertawa. Apakah kita perlu mengundang orang-orang di desa? Tanyanya. Tidak, jangan, cukup kita sendiri saja, jangan membuatku malu. Masa sudah setua ini masih juga mencari suami, ujar Susan R. sambil cepat-cepat pergi dengan wajah mulai memerah karena malu. Suarakan dan godaan Hong Ti, Chan Tae Jan dan Pang Bok Si masih bisa didengarnya ketika dia berjalan menjauh, meski di mulut dan memaki, namun dalam hati Susan R. pun merasa bahagia. Di tempat lain Wong Sul Lin sedang berdebar-debar duduk di dekat Ding Tao yang tampak jauh lebih dewasa. Ini tidak mudah, ujar Ding Tao membuka percakapan. Tidak apa jika tidak dibicarakan, ujar Wong Sul Lin suaranya berbeda jauh dengan saat dia menjadi ksimen lisi. Tidak, aku berhutang budi padamu, aku bersalah jika mendiamkan saja masalah ini, ujar Ding Tao lembut tapi juga tegas. Tiba-tiba perasaan Wong Sul Lin seperti tenggelam dan dia pun kehilangan kekuatan untuk berkata-kata. Nona Wong Sul Lin, apakah aku salah jika aku menduga bahwa Nona menaruh hati padaku? Tanya Ding Tao hati-hati. Lama Wong Sul Lin tidak menjawab dan Ding Tao pun menanti dengan sabar menunggu jawaban darinya. Akhirnya Wong Sul Lin mendapatkan kekuatan untuk menjawab. Tidak, tidak salah, apakah Kak Ding Tao tidak merasakan hal yang sama? Suara Wong Sul Lin bergetar dan hampir-hampir tak terdengar. Ding Tao pun menghela nafas dalam-dalam, maafkan aku Nona, tapi aku tidak bisa membalas perasaan Nona. Terisak Wong Sul Lin pun bergerak hendak meninggalkan tempat itu. Tapi tangan Ding Tao dengan cepat menahannya dengan lembut. Nona, tunggu dulu. Ada apa lagi ketua Ding Tao? Tanya Wong Sul Lin menahan isak. Nona, betapa mudah bagiku untuk jatuh cinta padamu. Dalam segala hal, Nona ini adalah wanita di antara wanita. Hanya saja memang sengaja aku tutup hatiku dari Nona Wong Sul Lin. Nona tentu tahu sejarah kelamku, cinta pertamaku, pernikahanku. Kalaupun aku buka hatiku, di dalamnya sudah ada banyak cinta, terbagi dengan yang lain. Ding Tao berkata dengan lembut, tangannya tegas menggenggam tanpa terlalu keras meremas. Nona Wong Sul Lin, sesungguhnya aku merasa bersalah pada Nona jika aku terima cinta Nona. Sementara dalam hidupku, Nona bukanlah yang satu-satunya. Bahkan pada adik Ying Ying pun, aku sedang berpikir untuk melepaskannya. Dia pun seorang gadis yang baik. Dia pantas mendapatkan cinta yang sepenuhnya, yang utus dari seorang pemuda yang baik. Bisakah Nona mengerti itu? Tanya Ding Tao pada Wong Sul Lin entahlah, aku tidak sebijak tuan, jadi sulit buatku untuk mengerti, jawab Wong Sul Lin dengan hati tak karuhan. Memang benar dia sudah siap untuk mencintai Ding Tao dari kejauhan, tapi dalam hatinya juga masih berharap. Percakapan ini, menghapuskan harapan itu dan dia sendiri tidak bisa mengerti apa perasaannya saat ini. Sakit dan malu, tapi dia juga tidak bisa membenci Ding Tao. Lalu mengapa tentang Nona Wong, Chuan masih berpikir, sedangkan bagiku dengan mudahnya Chuan membuat keputusan. Tidak ingatkah Tuan, apa yang terjadi di kaki? Gunung Songshan, tiba-tiba ada rasa tidak mau terima yang muncul dan bertanyalah dia. Diluar dugaan Ding Tao tiba-tiba menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Nona, betapa mudah bagiku untuk mencintaimu, bisiknya di telinga Wong Sul Lin, membuat perasaan gadis itu semakin kacau. Tapi aku percaya dan aku memutuskan, biarlah di antara kita yang ada hanyalah hubungan kasih antara seorang kakak dengan adiknya. Apakah itu bukan kasih yang lebih murni dari kasih antara lelaki dan wanita yang biasanya mengharapkan sesuatu, bisik Ding Tao dengan lembut. Aku juga ingat di kaki gunung Songshan ada seorang pemuda yang sangat mencintaimu. Tidak bisakah kau buka hatimu untuknya? Jika adik Sul Lin bisa membuka hati untuknya, aku yakin dengan mudah adik Sul Lin bisa mencintainya. Kembali Ding Tao berbisik lembut. Hati Wong Sul Lin yang mulai terhibur, kembali terasa mengkal mendengar bujukan Ding Tao itu. Dia pun merontah hendak lepas dari pelukan Ding Tao sambil berujar, supaya aku melupakanmu, supaya kau bisa kembali pada dua orang istrimu dan kekasihmu itu kan? Tapi Ding Tao tidak hendak melepaskan pelukannya, justru dia mempererat pelukannya itu, Sul Lin. Sul Lin, cobalah berhenti berpikir, rasakan saja, rasakan ketulusanku ini. Bercampur baur perasaan Wong Sul Lin, dia pun menangis terisak-isak dalam pelukan Ding Tao. Perlahan-lahan dia pun tidak lagi merontah, hanya menangis terisak, perlahan, dalam pelukan Ding Tao yang memberinya kehangatan. Aku tidak mengerti, aku tidak mengerti, ujar Wong Sul Lin dalam isaknya. Aku pun tidak mengerti, seandainya saja kita bertemu sebelum semuanya itu terjadi, ujar Ding Tao dengan suara tercekat. Dan Wong Sul Lin pun merebahkan kepalanya di dada Ding Tao, tangannya rat memeluk pemuda itu, seakan tak ingin melepaskannya. Dia pun berbisik perlahan, ciumlah aku sekali saja, sekali saja. Ding Tao mengangkat dagu gadis itu dengan lembut, dihapusnya air matu yang membasai pipi gadis itu. Ding Tao memandangi wajahnya dalam-dalam, kedua pasang mati mereka bertemu, memadang mesra dan lembut. Tersenyum, Wong Sul Lin pun menutup matanya. Ding Tao menghela nafas dalam-dalam, kemudian dengan lembut dia mencium keningnya, lalu kedua pipinya dan dengan lembut dia memutuskan untuk tidak mengikuti keinginan hatinya untuk mencium bibir gadis itu, melainkan dia memeluk kembali gadis itu dengan erat. Wong Sul Lin tersenyum dengan sedih. Namun kali ini dia tidak lagi meronta, diisinya dadanya penuh-penuh dengan udara, lalu dihembuskannya perlahan-lahan. Seiring dengan hembusan itu, dia buang pula segala perasaan sakit, tidak rela dan kemarahan yang masih tersisa di dalam dadanya. Perlahan-lahan Ding Tao pun merenggangkan pelukannya. Apakah menurut kakak, Z.H. Uji Yuzhen adalah seorang pemuda yang baik? Tanya Wong Sul Lin masih bersandar pada dada Ding Tao. Seharusnya kau yang lebih tahu, dari sekilas yang kulihat, aku hanya tahu bahwa dia sangat mencintaimu. Meski terkadang ada bermacam-macam bentuk cinta, ada cinta yang ingin memiliki dan dengan demikian justru membuat yang dicintai menderita karena terlalu dikekang, jawab Ding Tao. Jadi menurut kakak aku harus bagaimana? Tanya Wong Sul Lin aku hanya meminta, cobalah buka hatimu, beri dia kesempatan. Jangan pula karena aku yang meminta kemudian adik menerima cintanya tanpa pertimbangan. Umur adik masih muda, jalani saja perlahan-lahan, jika kemudian adik yakin dia bisa membahagiakan adik. Tentu saja adik harus menerima cintanya, ujar Ding Tao memberi nasihat. Jika aku sudah menerima cintanya tapi kemudian ternyata aku salah, apa yang harus kulakukan? Tanya Wong Sul Lin dengan sedih. Jika terjadi demikian, maka carilah aku, datang padaku, ujar Ding Tao sambil mendekap gadis itu. Kakak berjanji tidak akan berubah hati padaku, tanya Wong Sul Lin sambil membalas dekapan Ding Tao. Tidak, aku berjanji tidak akan berubah hati padamu, jawab Ding Tao. Meski aku sudah bukan lagi seorang gadis, meski kakak sudah rujuk kembali dengan istri-istri kakak, meski kakak sudah menikah dengan Nona Wong, tanya Wong Sul Lin kembali terisak. Tidak, aku berjanji tidak akan berubah, aku akan selalu ada untukmu. Yang kuminta hanyalah berikan kesempatan pada dirimu untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna, ujar Ding Tao dan kali ini dia tidak bisa menahan diri, untuk tidak mengangkat dagu gadis itu dan kemudian mencium bibirnya dengan mesra. Untuk beberapa lamanya mereka pun saling berpagutan, berciuman dengan ketat, mencurahkan segala perasaan hati mereka. Ketika kemudian mereka saling memisahkan diri dengan nafas sedikit memuru, Ding Tao pun membelai rambut gadis itu, membelai pipinya dan sekali lagi mengecup kening gadis itu. Ingatlah, benar-benar ku minta, berikan pada dirimu, kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna. Bagaimanapun juga, adalah tidak mungkin seorang lelaki membagi hatinya pada banyak wanita, tanpa ada yang akan merasakan sakit hati. Mengertikah kau? Meski kau menjadi milikku, hatiku akan sedih bila melihatmu bersedih, tapi jika aku bisa melihatmu berbahagia, meski itu dengan orang yang berbeda, aku pun akan merasa bahagia. Mengertikah kau? Wang Sulin pun menganggukan kepala, untuk kemudian menyuruhkannya ke atas dada Ding Tao dan Ding Tao pun dengan lembut memeluk dan membelai-belai rambutnya yang halus dan panjang. Lama mereka duduk berdua, dengan Wang Sulin bersandar pada Ding Tao, saling berbicara mengenai masa lalu mereka, kekhawatiran mereka dan harapan mereka tentang masa depan. Ketika akhirnya mereka berpisah, hati mereka sudah lega dan tidak lagi dipenuhi beban perasaan mengenai hubungan mereka. Ketika Wang Sulin melambai, dia melambai dengan senyum di wajahnya, meski matanya sedikit membasah oleh air mata. Ding Tao pun memulai pengasingannya dengan perasaan tanpa beban, langkahnya mantap, berjalan menuju ke tempat yang jauh, mencari hutan atau tempat sepi lainnya, di mana dia bisa berlatih tanpa terganggu. Sementara Wang Sulin dan ke-enam gurunya pun sibuk dengan urusan yang ditinggalkan Ding Tao pada mereka, tidak kurang dari tiga hari setelah kepergian Ding Tao mulailah datang utusan dari Shinsu, menyampaikan hasil dari tugas yang diberikan Ding Tao pada mereka. Maka Wang Sulin dan enam orang gurunya pun membagi tugas, mereka meninggalkan desa Hotu, tetuasan sudah menyanggupi untuk menjadi penghubung antara mereka dengan Ding Tao nanti. Segala pesan untuk Ding Tao sementara dia masih menyepi akan diterima olehnya. Wang Sulin sendiri pergi ke Sanksi, selain untuk memperkuat perkumpulan yang dia miliki demi membantu Ding Tao pada saatnya dibutuhkan nanti, dia pun kembali ke Sanksi untuk belajar membuka hatinya untuk ZH Uji Yuzhen. Tidak mudah memang, apalagi dia sudah pernah berpikir, bahwa seluruh hati, jiwa dan tubuhnya akan dia serahkan pada Ding Tao. Namun Ding Tao sendiri yang meminta, meski berat Wang Sulin pun berupaya untuk menutup hatinya bagi Ding Tao, meski mungkin jauh di dalam perasaan itu masih ada. Tapi kita tidak akan mengikuti perjalanan mereka, terlalu panjang jika apa yang dilakukan tiap-tiap orang harus diceritakan. Kita akan mengikuti perjalanan Ding Tao seorang, dua hari perjalanan akhirnya Ding Tao mendapatkan tempat yang cocok untuk menyepi. Tempatnya dekat dengan sebuah sungai kecil, jadi mudah untuk mendapatkan air, juga tersedia ikan untuk ditangkap. Pepohonan di sekitarnya cukup rapat, tidak terlihat ada jalan setapak, kecuali jalan setapak yang terbentuk karena binatang-binatang yang lalu lalang untuk minum dan mandi di sungai kecil itu. Justru dari jalan setapak itu Ding Tao menemukan sungai kecil itu. Melihat keadaannya, Ding Tao berharap, tempat itu termasuk tempat yang jarang didatangi manusia. Karena tidak ada tanah lapang, Ding Tao pun akhirnya berlatih di sungai kecil itu. Dia berjalan sampai menemukan tempat di mana airnya tidak terlalu dalam, hanya sampai di pinggangnya saja dan dasarnya cukup datar dan luas untuk berlatih. Berlatih di dalam air tentu tidak semudah berlatih di atas tanah lapang, tapi Ding Tao menjadikannya bagian dari latihan itu sendiri. Meski tentu saja, fokus Ding Tao saat ini bukan lagi melatih keseimbangan atau menguatkan kuda-kuda, dia mencari sesuatu yang lebih dari itu. Dia berusaha menyelami lagi apa saja yang pernah dia pelajari, lebih dalam lagi dari yang sampai saat ini diadapati. Jika tidak berlatih tentu dia bermeditasi, sedikit sekali waktu yang dia gunakan untuk beristirahat atau mencari makan. Dalam satu hari, mungkin dia hanya makan beberapa ekor ikan atau pernah juga dia cukup beruntung sehingga dia mendapatkan seekor kelinci, pernah juga seekor ular, binatang lain yang lebih besar dia tidak mau. Bukan karena pantangan tertentu, hanya saja dia seorang diri dan Ding Tao merasa sayang jika daging binatang itu harus terbuang sia-sia. Tapi sekian hari sudah berlalu, Ding Tao tidak juga mendapatkan kemajuan, semakin sering dia berlatih semakin rasanya sia-sia saja. Tidak ada yang lebih lagi yang bisa dia gali dari segenap ilmu yang sudah dia pelajari. Tidak ada yang baru yang bisa dia dapatkan, kecuali dari dua ilmu, warisan biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan yang terkadang kemudian dia menyadari perubahanan atau variasi yang sebelumnya tidak dia sadari ada dalam gerakan itu. Tapi sebenarnya bukan itu pula yang dia cari, pemahaman yang demikian hanya menambah pengetahuannya, tapi tidak membantu dia untuk lebih menyatu lagi dengan jurus-jurus yang ada padanya saat ini. Dalam ketekunannya berlatih dan berusaha untuk sampai pada tahap yang selanjutnya, tanpa sadar Ding Tao semakin berlebihan dalam berlatih dan semakin lupa pada tubuh fisiknya. Pada satu hari, setelah malam sebelumnya dia tidur larut malam, pagi harinya Ding Tao sudah mulai berlatih kembali, mengulang satu per satu setiap jurus yang pernah dia pelajari, mulai dari yang pertama kali dia pelajari sewaktu dia masih kanak-kanak sampai pada jurus-jurus yang diwariskan kedua tetua padanya. Berulang kali tanpa henti, pikirannya yang sudah membentur jalan buntu akhirnya membuat dia bergerak tanpa berpikir. Ketika akhirnya dia sadar, barulah terasa perutnya perih, otot-ototnya terasa sangat lemah. Hampir. Hampir dia tidak kuat berjalan ke tepian. Ketika sudah sampai di tepi sungai, Ding Tao pun roboh kelelahan, pingsan, masih dengan baju yang basah dan perut yang kosong. Ketika dia tersadar kembali, malam sudah tiba, tubuhnya menggigil kedinginan, bajunya sudah kering dengan sendirinya. Ketika dia merabadahinya, terasalah betapa panas tubuhnya, meski dia menggigil kedinginan. Dengan tubuh gemetaran Ding Tao mengenakan baju dan jubah luarnya. Susah payah dia menyalakan api unggun. Perutnya yang terasa perih tak diakhiraukan, dalam keadaan demam Ding Tao pun jatuh tertidur kembali. Entah berapa kali dalam tidurnya dia terbangun dan tertatih-tatih pergi ke sungai untuk meminum air sungai sebanyak-banyaknya dan kemudian kembali ke api unggun untuk sekali lagi bergelung dan akhirnya jatuh tertidur. Pagi datang kembali dan Ding Tao terbangun, hampir-hampir tidak ada kekuatan dan dia bisa merasakan tubuhnya demam begitu hebat. Sadar dia tak boleh terus-menerus melewatkan waktu tanpa mengisi perutnya dengan makanan, Ding Tao memaksakan diri untuk pergi ke sungai dan berusaha menangkap ikan. Ding Tao harus bekerja keras, apa yang biasanya bisa dia lakukan dengan mudah, sekarang membutuhkan segenap konsentrasi, kekuatan dan kecepatan yang dia miliki. Syukurlah usahanya tak sia-sia, sekaligus dia menangkap beberapa ekor ikan, lebih banyak dari biasanya. Hari itu pun berlalu tanpa latihan, hanya demam yang tinggi, istirahat, makan dan minum. Tak dapat lagi dia memikirkan yang lainnya. Baru kali itu dia merasakan dirinya selemah itu. Mungkin tidak separah saat dia sedang membersihkan diri dari pengaruh obat dewa pengetahuan, tapi pada saat itu pikiran Ding Tao juga tidak sedang berjalan sehingga dia tidak benar-benar menyadari keadaannya. Berbeda dengan sekarang ini. Dengan keadaan tubuh yang lemah itu, tak ada yang bisa dilakukannya, Ding Tao tiba-tiba merasa lemah dan tak berdaya. Dalam gemetar dia tiba-tiba tertawa geli, geli dan juga pahit, dia tertawa menertawakan kesombongannya, kepongahannya. Inikah Ding Tao yang hendak menyelamatkan dunia, pikirnya dalam hati. Betapa lemahnya sesungguhnya dia sebagai manusia. Hanya sehari saja dia bekerja tanpa makanan dan dia sudah jatuh sakit tak berdaya. Betapa terbatasnya sebenarnya dirinya itu. Bagaimana mungkin dia berpikir untuk mengubah dunia, meruntuhkan gunung dan mengeringkan laut, jika dia jatuh tak berdaya hanya karena perkara perut? Pikiran-pikiran ini membuat Ding Tao merasa dirinya begitu kecil. Setengah mengigau karena demam, mulailah timbul perasaan mengasihani diri sendiri, bertanyalah dia mengapa dia ditinggalkan kedua orang tuanya dalam usia begitu muda. Mengapa dia harus mengalami fitnah orang? Mengapa dia harus dipisahkan dari kekasih hatinya? Mengapa pula orang yang dicintainya begitu dalam justru mengkhianati dia? Perlahan menetes air metu dari kedua matanya, Ding Tao merasa sedih, marah dan tak berdaya. Dipandangnya langit dan keluarlah segala tuduhan dari hatinya. Entah berapa lama dia terbaring di sana, menatap langit biru kelam dengan bintang bertaburan di atasnya. Antara tidur dan mengigau oleh karena demam panas tubuhnya. Antara sadar dan tak sadar, dia bertanya, dia meminta, dia menuntut kepada langit yang ada di atasnya. Entah berapa lama dia seperti itu, tanpa sadar oleh lelah dan tekanan perasaan dia pun tertidur pulas. Saat dia bangun demamnya sudah mulai turun, kesadarannya pun perlahan-lahan kembali. Ketika matanya terbuka yang pertama kali terlihat olehnya adalah langit yang berwarna biru kelam, perlahan-lahan berubah jadi keungguan, bintang-bintang masih bersinar terang. Sementara jauh di timur matahari perlahan-lahan mulai bersinar. Segala caci maki yang dia lontarkan semalam tiba-tiba membuat dia malu. Betapa langit bermurah hati, dalam sakitnya cuaca begitu cerah, angin menerpa tubuhnya terasa sejuk membuai, kehangatan api unggun menyelimuti tubuhnya. Perlahan dingta o bangun dan menyandarkan tubuhnya di pohon yang terdekat, perasaan nyaman memiliki tempat untuk bersandar, memandang tulang-tulang ikan yang berserakan, entah bagaimana dia memasak ikan-ikan itu, dia pun tidak sadar dengan care apa dia bisa memakannya tanpa harus tersedak dengan duri-duri ikan itu. Dingta o pun merasa malu. Dingta o merasa dirinya semakin kecil, semakin tak berarti, hanya sejumput debu dalam malam semesta yang tak terbatas. Siapa aku? Pertanyaan itu pun terlontar tanpa sadar. Betapa pendek umur manusia, manusia lahir dan mati, matahari masih terus berjalan dari timur ke barat tanpa henti. Pohon-pohon yang berumur ratusan tahun, ada saatnya tumbang dan membusuk, tapi lautan tetap pasang dan surut tanpa henti. Segalanya terus berjalan, yang baru datang yang lama pergi. Sesungguhnya apa artinya manusia ini, seperti imbun yang datang di pagi hari dan menghilang begitu matahari sudah bersinar terang di atas langit. Taubahnya bunga-bunga rumput liar, yang hari ini berkembang besok sudah berguguran. Teringat itu semua, Dingta o merasa dirinya makin kecil. Semakin dia malu telah mencaci langit, semakin malu dia mencaci yang maha di atas sana. Matahari, udara, makanan dan kehidupan, semuanya diberi tanpa pernah dia diminta imbalannya. Adakah matahari hanya bersinar untuk mereka yang berbuat baik? Tidakkah dia yang maha memberi seperti seorang ibu yang bersabar pada anaknya yang nakal? Menerima segala caciannya dengan sabar. Menina bobokan dia dengan hangatnya api unggun, menurunkan demamnya dengan hembusan angin yang sejuk, menaunginya dengan cuaca yang cerah, memberinya makan di luar sadarnya. Sebenarnya selama hidupnya apa yang sudah pernah dia lakukan untuk membalas segala kebaikan dalam kehidupan yang dia terima. Mungkin dia kehilangan kedua orang tuanya, tapi sebagai ganti ada banyak orang-orang yang datang dan melimpahinya dengan kasih. Di masa kecilnya ada Tabib Sao Yang dan ada gurunya Gu Tong Dang. Ada pula Wong Ying Ying, ya Wong Ying Ying yang telah diahyanati kesetiaannya, ketika dia menyerahkan hatinya pada Murong Yun Hua. Lalu dalam perjalanan hidupnya dia bertemu dengan sahabat-sahabat, orang-orang terhormat yang menghargai persahabatan lebih dari nyawa mereka sendiri. Ada berapa orang yang hidup dan pernah mendapatkan persahabatan yang sedemikian rupa. Lalu dia di sini, merasa dirinya hidup menderita dan diterpa ketidakadilan. Betapa sempit care dia memandang. Sekali lagi Ding Tao merasa malu. Teringatlah dia pada orang-orang yang telah dia bunuh, pada kehidupan yang telah dia renggut sebelum waktunya, demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Dipandanginya kedua belah tangannya, yang sudah berlumuran darah. Ketika dia dulu kembali ke Wuling, benarkah itu karena cinta? Tiba-tiba dia bertanya. Apakah itu cinta? Dia merasakan cinta pada kecantikan dan kebaikan Wang Ying Ying. Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan Murong Yun Hua betapa mudahnya hatinya tergetar dan jatuh cinta pula pada yang lain. Apakah itu cinta? Ketika dia berpikir tentang cinta, yang ada dalam angan-angannya adalah satu kehidupan yang berbahagia dengan wanita yang dicintainya. Benarkah demikian? Ataukah dia sedang berangan-angan hidup dengan wanita yang bisa membuatnya bahagia, wanita yang bisa memenuhi keinginannya sebagai seorang pria, seorang wanita yang setia, dengan laku lembut, manja yang bisa membuatnya bahagia? Apakah benar dia mencintai Hua Ying Ying, Murong Yun Hua, Murong Huolin dan bahkan Wang Sulin? Ataukah sebenarnya dia hanya mencintai dirinya sendiri? Cintanya timbul karena mereka membuat dia bahagia, ketika Murong Yun Hua menghianatinya, berubahlah cintanya menjadi benci. Itukah cinta? Teringat juga bagaimana dia mencium Wang Sulin dengan penuh nafsu, apakah itu cinta? Dia sudah meminta gadis itu untuk mencari kebahagiaan yang lebih sempurna bersama lelaki yang tidak menduakannya, bagaimana bisa dia melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi hak lelaki itu? Sungguhkan cintanya itu murni, sungguhkah cintanya itu suci? Terhuyung-huyung dingtao berjalan ke tepian sungai, jatuh terduduk di sana dia memandangi air yang mengalir tiada henti. Dia pun merasa diri semakin tak berarti, seperti air yang datang dan pergi, sebentar ada sebentar lagi tiada. Dan antara yang ada dan tiada itu telah dia isi dengan kebohongan, dengan penipuan pada diri sendiri. Teringat dia dengan igawannya semalam, sungguh dalam kisah hidupnya dialah pahlawan, dialah korban. Tapi ketika hari terang, sadarlah dia, dia bukan pahlawan, dia juga bukan korban. Kejatuhannya adalah kesalahannya sendiri, dalam kesalahannya dia sudah pula mengorbankan orang lain. Berpikir demikian, berpikirlah pula dingtao, tiap-tiap orang. Adalah pahlawan dan korban dalam kisah hidupnya sendiri. Bahkan Murong Yunhoa pun pastilah demikian, meski apa yang dia lakukan, tentulah dia memiliki alasan dan pemelaannya sendiri. Berpikir demikian, perasaannya terhadap Murong Yunhoa berubah jauh lebih baik. Di saat yang sama dingtao belum selesai menghakimi dirinya sendiri, sudah tak teringat lagi dia dengan pertemuan lima tahunan dan pertarungannya dengan Renjuo Chan. Siapakah aku? Sekali lagi pertanyaan yang sama bergaung dalam benaknya. Tak ada yang baik yang dia temukan untuk menjawab pertanyaan itu. Segala kebaikannya tiba-tiba terlihat begitu semu. Kebaikan yang terdorong kecintaan pada diri sendiri, kebaikan pada sesama yang begitu dangkal dan tak berarti, selalu berkait dengan untung dan rugi. Jika sepasang iblis Muka Giyok tidak menunjukkan persahabatan padanya, tapi sebaliknya meludahi uluran persahabatan yang dia berikan, masihkah dia akan memandang mereka sebagai sahabat? Masih bisakah dia memandang mereka dengan kasih? Bukankah dia akan meludah dan berkarta, bahwa seekor babi selamanya babi, tak akan mereka mengerti apa itu kebaikan orang, tak akan mengerti uluran kemurahan. Kebaikannya begitu dangkal, begitu mudah berubah, pemikirannya tentang pengampunan tentang kesempatan bagi setiap orang untuk berubah hanyalah seumur embon pagi dan sependek ujung kukunya. Sedikit panas sudah menguapkannya, selangkah tersesat sudah membuat dia kehilangan kepercayaannya. Begitu terpuruk Deng Tao dalam penghakimannya hingga tiba-tiba dia berpikir, adakah manusia sepertiku punya harga untuk hidup? Matanya memandang kosong jauh ke kedalaman sungai itu, hatinya keluh, diam tak mampu lagi berbicara, pikirannya mendeluh yang ternih yang hanyalah hujatan dan penghakiman pada diri sendiri, bahkan itu pun perlahan semakin sayup dan yang ada hanya kekosongan, kehampaan dan keputusasaan yang tak bertepi, tanpa awalan dan tanpa akhiran. Kakinya perlahan berjalan ke tengah sungai, membiarkan tubuhnya sedikit demi sedikit semakin ternam oleh air sungai yang dingin menggigit tulang, seakan ingin menghukum diri sendiri. Sampai setiap rasa bersalah yang menggerogotinya hilang, tapi rasa bersalah dan tak berharga itu tak juga meredah. Di saat itulah tiba-tiba sebuah kehangatan menyelimuti dirinya, sebuah suara memenuhi hatinya. Suara yang tak berbahasa, untayan kata-kata yang penuh makna tapi tak dapat diakatakan ataupun tuliskan. Suara yang begitu keras hingga mengguncangkan dia, membangunkan dia dari-dari keputusasaannya. Suara yang demikian lembut hingga dia mendapatkan penghiburan. Seperti sapuan angin yang keras, meniup habis setiap kegalauan hatinya. Begitu kejut ding tahu oleh apa yang dia alami, tubuh yang tadinya tercenung, merunduk lemas, tiba-tiba tegak saking rasa kejutnya. Apa itu? Tanyanya dalam hati. Tapi suara itu sudah tidak berkata kata lagi, namun masih begitu nyata dalam benaknya apa yang dia rasakan barusan. Dia mencoba menguraikannya dalam kata namun tak dapat. Yang ada hanya rasa, bahwa dia berharga dalam sebuah gema yang tak ada akhirnya. Seakan tiba-tiba dia diingatkan kembali pada bagaimana dia dijaga dalam sakitnya. Betapa dia dikasihi dalam segala kekurangannya, sebuah perasaan syukur yang membuncah tumpah ruah, sulit diungkapkan dalam kata. Sekilas dia terbayang dan sekilas dia paham, mengapa Ma Song Kuan dan Chuling He bisa begitu setia padanya. Sekilas dia mengerti dan bisa merasakan apa yang dirasakan Chou Liang ketika mereka pertama kali bertemu. Tapi dia juga bisa mengatakan betapa berkali lipat kebaikan yang dia telah diaterima dalam hidup ini. Kebaikannya pada Ma Song Kuan, Chuling He dan Chou Liang demikian dangkal, tapi sekarang ketika dia menyadari ketika dia memandang dirinya sendiri dan mendapati dirinya sekotor dari sepasang iblis muka giyok, ketika dia memandang dirinya sendiri dan merasakan perasaan yang sama bagaimana Chou Liang merasa orang tak menghargai dirinya. Kemudian berbalik apa yang dia ulurkan pada mereka, diulurkan pada dirinya tapi dengan beratus kali lipat adanya. Dia yang mengatakan dirinya berharga, jauh lebih mulia dari dirinya, dia yang mengatakan dirinya berharga sudah melihat sampai kedalaman dirinya melihat segala kedangkalan, kedegilan dan kebusukannya. Untuk pertama kalinya Ding Tao tiba-tiba mengerti mengapa bisa mereka mengorbankan nyawa mereka demi dirinya karena dia pun bisa merasakan perasaan yang sama bagi dia yang menerima dia apa adanya ini. Untuk pertama kalinya dia lepas dari pusat keakuan yang selama ini menjerat dia. Setelah lepas dari jerat keakuan, pikirannya pun terbuka pada keberadaan dirinya dengan hubungannya dengan yang lain yang ada di luar dirinya. Siapa aku? Tiba-tiba pertanyaan itu kembali padanya. Dan sambil tertawa Ding Tao menjawab, tidak ada aku di sini. Dipandangnya langit yang kini sudah berwarna kemerahan, dipandangnya air sungai yang terus mengalir, dihirupnya udara yang sejuk membelai tubuhnya. Ini aku, pikirnya. Dulu aku tak ada, sekarang aku pun tak ada. Dari ayah dan ibuku, aku terbentuk. Oleh susu dan makanan aku dijalin sedemikian rupa. Oleh udara ini, oleh sinar matahari ini, oleh sungai, laut, pepohonan, segala macam binatang, oleh tanah, oleh sesama, aku dihidupkan. Dipandangnya air sungai dan sambil tertawa berkatalah dia. Apa kabarmu saudaraku laki-laki? Tangannya bergerak meraih gledaunan dari ranting yang menjulur ke atas sungai kecil itu dan dia berkata, Kau juga saudaraku. Siapa aku? Aku tidak ada. Bagaimana dikatakan aku jika unsur pembentuk dirinya selalu berubah, dia yang sekarang sudah berbeda dengan dia belasan tahun yang lalu. Dan bagian dari dirinya pun ada yang kembali pada alam dan nantinya seluruhnya akan kembali pada alam. Dari unsur-unsur yang sama dia berbagi asal dengan manusia, binatang dan pepohonan, seperti rumput yang tumbuh di sana-sini, namun jauh di dalam tanah, ternyata berasal dari satu akar. Apakah dia satu atau semua? Dan seluruhnya itu, baik segala makhluk hidup, maupun unsur-unsur lain dalam alam semesta, seluruhnya ada dalamnya. Aku ada di semua. Tidak ada aku. Ding Tao merasa dirinya kecil bagai sebutir debu dalam padang pasir yang luas, setetes air di lautan. Tapi dia juga besar karena dia juga padang pasir, dia juga lautan, dia bukan besar karena dia, tapi dia besar karena dia. Siapa aku? Tidak ada aku. Dalam ledakan pengertian yang tak bisa diuntai dalam kata-kata, yang diungkapkan dalam hening bukan karena dia diam, tapi karena dia terlalu rumit, seperti untayan jutaan mutiara dijalin dan dipintal dalam sebuah kelopak bunga terata yang terkembang, Ding Tao pun mulai bergerak. Tidak ada aku, setiap gerakan bukanlah gerakannya, sekaligus adalah gerakannya. Bukan matanya yang melihat, meski memang matanya yang melihat. Bukan telinganya yang mendengar, meski memang dengan telinganya dia mendengar. Bukan tangannya yang mengibas, meski memang tangannya yang mengibas. Bukan dia tidak sadar, tapi dia penuh dengan kesadaran, bukan dia yang menggelorakan air di sungai kecil itu. Bukan dia yang berputar dan menggulung air hingga dasar sungai pun tersibak mengering di sekitar dirinya. Bukan dia yang menebah dasar sungai dan menghamburkan batu-batuan hitam itu menjadi serbuk debu. Bukan dia tapi dia. Aku itu tidak ada. Dalam sebuah ledakan seluruhnya berhamburan, baik air maupun tanah, debu-debu berterbangan, pepohonan di sekitarnya terhuyung-huyung bagai diterpabadai. Lalu perlahan semuanya diam. Ding Tao diam tak bergerak, air sungai kembali memenuhi dasar sungai, membentuk pusaran kecil di sekitar tubuhnya, debu-debu yang berterbangan perlahan-lahan jatuh di sekelilingnya. Ding Tao diam, siapa Ding Tao? Tidak ada Ding Tao. Ding Tao?